Wah pengadilan sesat gitu ya, dan saya dulu juga heran juga, kenapa hakimnya dengan bukti-bukti yang seminim yang telah disampaikan oleh penyidik, kok berani menghukum keras kepada kesangkaan gitu kan, padahal bukti-bukti yang diajukan kan hanya kebanyakan dari keteransaksi waktu itu ya, yang saya heran kan waktu itu ya kenapa kok sampai hanya dengan bukti seminim itu, kok bisa diputus gitu lah, nah dan harapan saya mudah-mudahan PK ini cepat, dan kemudian katanya Pak Uto juga ada putusan yang tidak sesuai gitu, sehingga memenuhi syaratlah untuk mengajukan PK, syukur-syukur PK yang diajukan saka, dan seharusnya ini jadi satu, kemudian diproses oleh hakim yang betul-betul atil gitu ya, paling cepat adalah 3 bulan untuk PK, saka tata paling tidak, itu cepat atau labat menurut Anda? Kalau saya konyol ya itu ya, negara kayak gini nih apa sih, kenapa masih lama-lama, ini salahnya bukan polisi aja nih, jaksa juga keliru, hakimnya juga keliru, nah sekarang ini kesalahan yang masa lalu itu marilah kita tebus ya, dengan kinerja kita untuk menjelaskan masalah ini dengan cepat gitu lah. Polri ini lembaga yang besar gitu loh, jadi gak bisa main-main di sini, nah setelah diserahkan kemudian membuat laporan polisi, diproses hanya menggunakan keterangan-keterangan saksi. Saksi pun sekarang dibantah, alibinya sangat menguatkan bahwa dia tidak berada di TKP, ya kan seperti itu, ini alibi paling kuat. Nah, kemudian masuk ke jaksa, juga tidak dicek itu, banyak berapa, mungkin petunjuk sikit, langsung maju ke sidang. Tadi saya dengar dari saka tata juga proses sidangnya cukup seminggu, gak salah? Nah, kemudian maju ke pengadilan, ini kan penyertaan, penyertaan kemudian dalam tersangka ada pertama 11, 8 sudah ditanggap, 3 DPO. Nah, 1 DPO si Peggy setelah ditanggap, prapabilan gak adalah putih saja putusan nomor prapabilan itu, ya kan? Nah ini kalau penyertaan 1 yang dianggap laku utama saja, dibebaskan oleh asli di prapabilan. Ini kan pertimbangan atau nofum yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa, apalagi yang 8 orang, ya kan di situ. Nah, yang dikatakan Pak Arianto tadi, scientific crime infisikisnya apa di sini? Yang keterangkan saksi-keterangkan saksi, mau seribu saksi juga sama aja nilainya kan gitu. Sepeda motor yang benar-benar juga tidak ditemukan, ya kan? Tersangka pertama kali di gelidah sepeda motornya Peggy diambil, tapi dibikin DPO alamatnya Peggy di kompongan ya, tapi yang dibikin DPO di daerah mudu. Ya, beda, beda. Keren, guys. Ini sangat keren sekali, ya. Ini Pak Arianto ini mendukung tujuh terpidana. Dan ini berbalik arah, loh, guys. Dulu kan Pak Arianto ini kan mendukung polisi, ya. Jadi sekarang ini sangat berbalik arah. Mari kita tonton video selengkapnya. APK. Karena apa? Karena dulu kan pengadilan dianggap, wah, pengadilan sesat gitu, ya. Dan saya dulu juga heran juga, loh. Kenapa hakim, ya, dengan bukti-bukti yang seminim yang telah disampaikan oleh penyidik, kok berani menghukum keras kepada tersangka, gitu, kan? Hukumannya kalau nggak salah mati ya, tersumur hidup waktu itu, ya. Tersumur hidup. Tersumur hidup, kan, jadinya kan, gitu. Padahal bukti-bukti yang diajukan, kan, hanya kebanyakan dari keteransaksi waktu itu, ya. Yang saya rengan waktu itu, ya kenapa kok sampai hanya dengan bukti seminim itu, kok bisa diputus gitu, lah. Nah, belakangan ini muncullah itu keterangan-terangan yang bertentangan dengan yang sekarang ini. Maka, hak daripada orang yang dihukum secara tidak adil itu hanya melalui PK ini. Saya mengharapkan PK segera diajukan waktu itu. Sayangnya, bukan sayangnya, lah. Untungnya, sekarang ini yang tujuh, ya, mengajukan, ya. Dua sakat-tatal, dimulai dulu, gitu. Dan harapan saya, mudah-mudahan PK ini cepat. Cepat, kata apa? Kan, bermunculan ini, ya, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dulu disidangkan, ya. Ya. Sehingga publik jadi tanda tanya, apakah dulu itu salah atau benar pengadilan itu. Ini nanti yang akan mengusirnya hanya dari hakim yang ada di Mahkamah Agung. Sekarang kan sebaru sidang, ya, dimunculkan para saksi-saksi yang dulu mengakui, tapi kemudian karena katanya ditakuk, kepukul, dan sebagainya. Sehingga sekarang mengakui bahwa tidak seperti itu, gitu, ya. Nah, nanti, ini tinggal nanti, ya. Dan, apakah kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh para saksi yang maju itu, nofum baru, ataupun alasan daripada pengacara yang mengatakan bahwa itu hakim kurang cermat dulu, dan kemudian katanya Pak Oto juga ada putusan yang tidak sesuai, gitu. Sehingga memenuhi syaratlah untuk mengajukan PK, gitu. Dulu itu kesaksiannya kayak gitu, tapi tidak didukung dengan scientific crime investigation. Akibatnya, seakan-akan setelah diberikan kesaksian yang bertentangan, jadi sekarang, seakan-akan dari dulu kok nggak ada, gitu, ya. Nah, ini sekarang tinggal, kalau menurut saya, ya, sih, makin cepat ini, makin bagus PK dikirimkan ke mahkamah kum sana, dan hakim di mahkamah kum sana itu menangani ini, karena ini kasus ini sudah menjadi adansi publik, gitu, ya. Syukur-syukur PK yang diajukan Saka, dan ini jadi satu, kemudian diproses oleh hakim yang betul-betul adil, gitu, ya. Sehingga dia bisa pertimbangkan semua. Sungguh luar biasa, ya, teman-teman. Jadi, sekarang ini banyak sekali yang membela terpidana setelah berjalannya sidang PK ini, ya. Aspek mana yang benar-benar yang salah, dan berdasarkan keyakinan itu, dan kemudian memutus. Kalau bagi saya, mau menang, mau kalah itu, itu harus keluar, itu, PK itu. Dan itulah yang mari-mari kita ikuti perkembangan dari pada kasus itu, dari putusan PK itu. Pak, terakhir kami dapat info bahwa paling cepat, paling lama, paling cepat ya, mohon maaf, paling cepat adalah tiga bulan untuk PK sakit atal, paling tidak. Itu cepat atau lambat, menurut Anda? Kalau saya konyol, ya, itu, ya. Seharusnya? Negara kayak gini, ini, apa sih? Kenapa masih lama-lama? Hakim tipikor aja, bisa maksimal tiga bulan diputuskan, itu, kan. Kalau sekarang ini, kan, ini masalah yang penting banget, ya. Ini tergantung semangat daripada Mahkamah Agung, saya hanya gini, ya. Selama ini, kasus ini, kan, bertele-tele, jari ribet, ini, kan. Yang disalahin, polisi, kan. Padahal saya mau protes, ini. Ini salahnya bukan polisi aja, ini. Jaksa juga keliru, hakimnya juga keliru. Nah, sekarang ini, apa, kesalahan yang masa lalu itu, marilah kita tebus, ya, dengan kinerja kita untuk menjelaskan masalah ini dengan cepat, gitu, lah. Karena itu, mau diputus sebulan, mau diputus sebulan, menurut saya, kalau Mahkamah Agung itu bisa mengambil, apa itu, prioritas, gitu, ya, gini, kan, gini. Mestinya, ya, nggak sampai tiga bulan, lah. Apa sih yang dilihat tiga bulan, ya? Ini makin membuktikan bahwa ada kehilafan hakim yang makinnya, Pak? Iya. Sama dengan Pak Arianto tadi, tadi, ya. Nah, jadi, kita kembali dari awal saja. Dari awal saja, laporan polisi saja sudah salah. Harusnya dibuat tanggal 27, tanggal 31. Laporan polisi belum dibuat, mereka sudah ditangkap. Dan diperiksa di persiapan lapotik. Menurut informasi yang terima dari Rekan-Rekan Bengkancara, lah, ya. Nah, ini administrasi penyidikannya sudah salah, fatal. Ini, Polri ini lembaga yang besar, gitu, loh, ya. Jadi, nggak bisa main-main di sini. Nah, setelah diserahkan, kemudian membuat laporan polisi, diproses, hanya menggunakan keterangan-keterangan saksi. Saksi pun sekarang dibantah, alibinya sangat menguatkan bahwa dia tidak berada di TKP. Betul. Iya kan, seperti itu. Ini alibi yang paling kuat. Nah, kemudian masuk ke Jaksa, juga tidak dicek itu. Hanya berapa, mungkin petunjuk sikit, langsung maju ke Sijang. Tadi saya dengar dari Saka Tata juga proses Sijang-Sijang cukup seminggu, nggak salah. Oh, nggak salah, ya. Nah, kemudian maju ke pengadilan. Ini kan penyertaan. Iya. Penyertaan kemudian dalam tersangka ada pertama 11. 8 sudah ditangkap, 3 DPO. Nah, 1 DPO si Peggy setelah ditangkap, pra-prahadilan nggak adalah bukti. Baca putusan nomor berapa? 80 yang pra-prahadilan itu. Iya kan? Nah, ini kalau penyertaan satu yang dianggap pelaku utama saja, dibebaskan oleh hakim-prahadilan. Ini kan pertimbangan atau nofum yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa, apalagi yang 8 orang. Iya. Sangat betul juga ya, karena Peggy dulu, itu kan disebut-sebut adalah otak dan pelaku utamanya. Iya kan, di situ. Satu. Kedua, barang bukti tidak ada yang baju berdarah yang disita dari, mana, dari para tersangka ini. Atau terpidana sekarang ya, tapi dulu tersangka. Nah, yang dikatakan Pak Arianto tadi, scientific crime infiskisnya apa di sini? Yang hanya ke transaksi, ke transaksi. Mau seribu saksi juga sama aja nilainya kan gitu. Sepeda motor yang benar-benar juga tidak ditemukan. Tersangka pertama kali di geledah, sepeda motornya Peggy diambil. Tapi dibikin DPU, alamatnya Peggy di kompongan ya. Tapi yang dibikin DPU di daerah mudu. Iya, beda. Jadi, banyak kan yang di situ. Mudah-mudahan ini hakim bisa memutus dengan makam akunya, bisa memutus dengan sebuah pihaknya. Jadi, sidang sebelum berkas ini maju ke makam akung, berkas PK ini, memang disidangkan seperti saat ini, sesuai dengan bunyi pasal 263 KUHAP sampai 269, jelas kalau pidana itu melalui KUHAP pasal 263 dan sampai 269 disitu. Jadi, ini bukan sidang PK. Ini pra-PK untuk masuk ke PK nanti. Jadi, masyarakat jangan menilis seperti itu. Jadi, mudah-mudahan dengan peristiwa meninggalnya atau yang dianggap pembunuhan dua remaja tadi, Egi dan Vina tadi, bisa dibuktikan bahwa delapan terpidana itu bukan pelakunya. Oke, berarti keanehannya itu sebetulnya sudah terjadi saat ada jeda waktu antara hari kejadian dan juga pelaporan ya? Iya, itu laporan visi. Sudah dari situ, keanehan ya? Iya, diperiksa belum ada alat bukti dan sebagainya, tapi diperiksa di narkotik. Mereka bukan pelakon narkotik lah. Seperti itu kan tidak boleh ya. Memang narkotik kadang-kadang boleh diperiksa kalau nggak salah 3 kali 24 jam. Iya, anehnya diperiksa di ruangan narkotik. Coba bayangkan teman-teman, ini Pak Ugroseno ini benar-benar luar biasa ya penjelasannya. Iya, tapi ini kan kaitan pembunuhan ya. Jadi, harusnya laporan dibikin tanggal 27, yang anehnya reserse bagian umum, nah itu sudah prosesnya di situ nanti. Oke, oke. Sudah dari awal di situ. Oke, Prof. Hibnu, pertanyaan yang sama. Artinya dengan mendengarkan kesaksian para saksi dan juga terpidana kemarin yang dihadirkan sebagai saksi, apakah ini mengindikasikan bahwa kehilafan hakim semakin nyata, Prof? Iya, ini baru pintu masuk, Mbak. Jadi, tampaknya sidang ini kalau kita terminologi peninjuan kembali, itu adalah bukti baru. Tapi kalau kita melihat konsep terminologi peninjuan kembali, kayaknya ini peninjuan kembali dalam arti ruas. Artinya apa? Pemeriksaan material sejak awal, saksi diperiksa, gitu, Mbak. Padahal kalau kita terminologi, berarti salah ilmu pengetahuan gini, Mbak. Ada peninjuan kembali dalam arti ruas, dan peninjuan kembali dalam arti sempit. Kalau dalam arti sempit, itu hanya bukti-bukti baru. Satu, dua, tiga. Tapi ini peninjuan kembali, ditinjau semua sistem peratilannya ketika itu. Nah, ini saya kira menarik dalam perkembangan ilmu hukum, ya. Dan saya kira baru kali ini, peninjuan kembali dalam arti ruas, baik pada saat penyitikan, baik pada saat pemeriksaan, apalagi tentang bukti-bukti yang akan diajukan. Ini cukup. Nah, pada hari ini, tadi saya juga melihat, adalah bagian pintu masuk dulu. Pintu masuk tentang saksi-saksi yang diperiksa. Jadi kalau sampai pintu masuk ini ada suatu chaos, ada suatu ketidakberesan, berpotensi, ya. Kita berpotensi, Pak. Kata Prof. Hipnu ini berpotensi katanya, ya. Mudah-mudahan benar-benar dikabulkan, ya, teman-teman, ya. PK para terpidana jika memang tidak bersalah, ya. Belum tentu. Karena bisa gini, karena kalau misalnya begini, PK ini sebetulnya, apakah pembunuhan, apakah kecerakan, sumber kematian itu apa? Penyebab matinya apa? Itu yang terjadi. Kalau penyebab matinya itu adalah karena benda kumpulan yang tidak ditemukan, dan mungkin keras sekali, oh, berarti pembunuhan. Sekarang kalau pembunuhan, alatnya apa? Kan gitu. Alatnya, sesuai enggak dengan visum yang ditemukan atau luka pada si korban yang bisa kebut. Itu sebetulnya, Anggara Putih. Jadi, kalau sidang hari ini, kemarin 4 saat ini, itu baru memulai, apakah dalam suatu persidangan itu on the track sesuai due proses upload atau tidak? Nah, kalau tidak sesuai due proses upload, berpotensi. Tapi seandainya nanti, ketidak due proses upload juga belum tentu. Karena bicara bukti baru. Bukti yang ditemukan. Penyebab kematiannya itu masih bingung. Apakah pembunuhan? Apakah lalu lintas? Itu suatu yang berbeda. Kalau pembunuhan berarti alatnya apa, penyebab kematiannya apa, itu yang sangat menuntukan. Tapi kalau lalu lukanya bagaimana, penyebabnya apa, itu juga berbeda. Oleh karena itu, nanti fokusnya mbak, kalau perdebatan hari ini masih keterang-keterang katanya-katanya. Tapi kalau sudah masuk bukti, itu saya kira sangat menentukan apakah ini perkara pembunuhan, apakah perkara lalu lintas. Oke, Prof. Ibnu, saksi-saksi yang dihadirkan hari ini, apakah bisa kita sebut sebagai nofum? Betul, betul. Belum, belum. Saksi yang belum jelaskan. Tadi nofum. Nofum itu adalah bukti material. Bukti material yang ketika persidangan pertama tidak ditemukan. Padahal ketika kalau waktu itu ditemukan, menjadikan putusan bebas. Kasus yang sidang hari ini saksi baru menjelaskan. Apalagi tadi Sakatata. Sakatata kan masih anak. Jadi Sakatata baru bisa memberikan kejelasan. Itu kan mungkin ya daya pikirnya ketika itulah. Dan anak itu 10 hari selesai. Beda dengan peradilan umum. Kan anak itu tunduk pada peradilan anak. Sehingga penyidikannya 10 hari selesai, penuntutannya 5 hari selesai, persidangan juga selesai. Jadi kalau mereview Sakatata secara koperatif kok kayak kurang-kurang pas. Tapi kalau nanti 6 yang lain atau saksi yang lain bisa memberikan gambaran. Karena tingkat kedewasaan dan tingkat persidangan yang cukup lama. Sehingga paling tidak memberikan gambaran apakah persidangan pada waktu itu mementingkan Duk Roseso. Atau kalau kita lihat dalam ilmu hukum sebagai bentuk pelasana asas aku satu. Jadi aku satu itu suatu pemeriksaan yang melibatkan seseorang itu sebagai subjek. Subjek. Kalau yang tadi kita lihat itu ada sebagai objek. Impus itu. Jadi seperti zaman high end, Jadi dipaksa, maku ini dan sebagainya, diajar. Itu pemeriksaan-pemeriksaan zaman high end. Yang disebut inkis itu. Dan itu harus ditinggalkan. Pertanyaannya, tahun 2006, masa terjadi inkis itu? Itu konyum banget kalau terjadi. 2016, Prof. 2016. Itu sesuatu yang sangat watak kalau pemeriksaan-pemeriksaan berdasarkan para asas inkis itu yang melibatkan seseorang sebagai objek. Jadi sakitannya objek, bukan subjek. persidangan kita memindahkan seseorang sakit sebagai subjek. Jadi kalau tidak, apinya diam. Kalau tidak jelas, jadi jelaskan. Itu tidak tampak dalam suatu proses yang tadi saya melihat sekilas dari anti-hittersku. Oke, jadi seberapa kuat kemudian kesaksian-kesaksian semua saksi ini? Kalau melihat saksi ini belum. Belum kuat sekali? Belum. Baru menjelaskan situasi proses persidangan. Nah, nanti kalau situasi persidangan ketika itu bagaimana pendidikannya, bagaimana peran jaksa, bagaimana apokat ketika melakukan pembelaan, itu ke arah kedepannya. Mungkin ketika keempat baru bisa menentukan arah daripada orang yang bersantai. Ada tidak yang bisa dilakukan oleh penyidik mungkin atau pori yang bisa dilakukan dalam hal membantu PK ini? Dan untuk PK ini saya kira penyidik tinggal nunggu saja nanti. Bagaimana putusan PK? Kalau putusan PK itu kemudian nanti diterima ya, maka kan berarti kan dulu hasil penyidikan yang dianggap perfect dulu itu ternyata kan salah. Berarti kan tidak tersangkanya kalau seandainya PK ini diterima. Kan berarti kan tersangkanya itu keliruan itu. Jadi hasil penyidikan itu keliru. Maka otomatis ya kasus itu belum selesai jadinya kan. Karena tidak jelas siapa. Tidak terang apanya itu perkaranya kan gitu. Iya betul sekali sampai detik ini juga yang dikatakan DPO mana? Yang Pegi Perong ini ya. Kan katanya Pegi Perong itu masih ya dalam DPO. Mana sampai sekarang juga belum ada ketangkap-tangkap. Coba pasti rakyat juga menunggu-nunggu tentang hal ini. Penyidikan kan membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya. Nah ternyata sekarang tersangkanya dinyatakan tidak seandainya PK ini diterima gitu. Kalau mendengarkan kesaksian para saksi dan juga terpidana kemarin apa yang ingin-ingin Anda simpulkan Pak Ugro? Ada tidak point of view atau mungkin cara pandang dari Pak Ugro mendengarkan kesaksian-kesaksian ini dalam hal mereka disiksa atau mereka tidak dapat pendampingan hukum apa yang ingin Anda gaungkan? Iya memang seperti Profimut tadi katakan ya hukum itu kan mencari bukti pada atau keadaan baru. Memang kalau perkara itu perkara dua orang kemudian satu telapor satu pelapor. Mereka membuat salah satu membuat laporan ke polisi namanya laporan model B. Iya kan? Tapi ini sekarang yang membuat laporan itu laporan polisi itu si orang tuanya Eki itu membuat laporan model B. Nah dia melaporkan siapa? Harusnya laporan polisi ini membuat adalah polisi yang datang ke TKP waktu itu yang menemukan ada dua mayat kalau orang itu melaporkan apalagi laporan polisi saya baca itu ga jelas gitu ya ini kan udah kesalahan fatal apakah pelapor melihat dan mendengar dan sebagainya sehingga kalau kembali lagi kalau laporan polisi sudah salah bagaimana persediaan ke depan nah kemudian kalau masyarakat dengan masyarakat lapor polisi salah satu karena merasa ada dirugian secara pidana nah kalau dia diponis terlapor tersangka ter dakwa sampai sidang nah itu harus ditemukan non-fum yang harus diperkuat oleh salah satu lawannya disini disitu tapi kalau sekarang mau nyari non-fum ya non-fumnya harus berangkat dari satu laporan polisi dilaksa kemudian selama pemeriksaan tidak dampingi penasihat hukum kan hal-hal seperti yang dilaporkan sama Pak penasihat hukum Pak Oto itu kan enak sekali itu maksudnya disitu kemudian barang bukti juga tidak ada scientific crime investigation seperti itu jadi ya memang ini lemah perkaranya untuk dibuktikan sebagai pidana gitu loh jadi mudah-mudahan ya ini putusannya bisa yang terbaik untuk bangsa kita karena kalau nanti misalnya ya mohon mahluk kalau dengan hanya keterangan saksi satu saja barang bukti yang tidak jelas nanti alat bukti yang lain dikuhap dibuang saja cukup terangan saksi orang bisa jadi terpidana ya